Halo guys, welcome back to DAF Editing Tutorial Di kesempatan kali ini, gue mau ngasih tau tutorial gimana caranya kita melacak nomor HP Di sini, gue punya satu cara yang bisa langsung kalian coba di HP kalian sendiri Dan, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Di cara ini, kita menggunakan aplikasi bantuan Tenang aja, aplikasi ini gak mencurigakan dan pasti udah ada di HP kalian Yaitu aplikasi Google Maps Kalau kalian yang gak punya aplikasi Google Maps, ada link downloadnya di deskripsi box di bawah video ini Nah, setelah udah kalian download, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasinya Jadi, nanti kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini Seperti biasanya, kita menggunakan aplikasi Google Maps Cara kita untuk melacak nomor HP melalui aplikasi Google Maps ini Kalian cukup klik di bagian foto profil akun Google kalian itu yang berada di ujung paling kanan atas Langsung aja kalian klik Nanti kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini Di sini langsung aja kalian klik di bagian berbagi lokasi Nanti kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini Tetap terhubung Bagikan lokasi real time Anda kepada teman dan keluarga Mereka dapat melihat lokasi Anda serta berbagi dengan Anda di aplikasi dan layanan Google Langsung aja kalian klik di bagian bagikan lokasi Ketahui informasi yang akan dibagi Kita klik dulu aja yang ketahui informasi yang akan dibagikan Kemudian kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini Berbagi lokasi Fitur berbagi lokasi memungkinkan Anda berbagi lokasi secara real time dari perangkat dengan orang yang Anda pilih Orang yang menerima pembagian lokasi dapat melihat nama foto dan lokasi real time Anda di seluruh produk Google Termasuk Google Maps Lokasi yang Anda bagikan dapat menyertakan informasi tentang lokasi Anda sekarang Tempat yang baru saja Anda kunjungi dan bla 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 Langsung aja kita klik ok Kemudian kita klik bagikan lokasi Disini kalian tunggu dia bakal bawa kalian ke bagian seperti ini Kalian klik izinkan maps untuk mengakses kontak Langsung aja kalian klik izinkan Kemudian disini langsung aja kalian geser ke ujung dan langsung aja kalian klik lainnya Nanti kalian bakal dibawa ke bagian seperti ini yaitu kumpulan-kumpulan kontak yang ada di hp kalian Langsung aja kalian klik orang yang mau kalian lacak Nanti kalian bakal dikasih seperti ini yaitu kontak ini tidak terhubung ke akun Google Untuk membagikan lokasi real time Anda kami akan mengirim link Langsung aja kalian klik ok Kalian nanti bakal dibawa ke bagian seperti ini Untuk melanjutkan aktifkan lokasi perangkat yang menggunakan layanan lokasi Google Langsung aja kalian klik ok Jadi nanti hasilnya seperti ini Disini di posisi orang yang menerima link Jadi orang yang menerima link yang kalian kirim tadi bisa melihat posisi kalian Kalau kalian mau ngelacak orang kalian cukup ngelakuin dari hp orang yang kalian lacak Kirim linknya ke hp kalian Jadi kalian bisa melihat lokasi orang tersebut Jadi ini harus minta izin dari 2 orang tersebut Dari kalian dan dari orang yang mau kalian lacak Gak bisa semana-mana langsung kalian ngelacak dia Jadi kayak gitu cara kerjanya Dan orang yang kalian lacak juga bisa membatalkan lacakan kalian tersebut dengan cara seperti ini Jadi orang yang kalian lacak itu bisa membatalkan lacakan kalian dengan cara hentikan yang ini Kalau dia ngeklik hentikan kalian udah gak bisa ngelihat lokasi dia lagi Dan setelah dia menghentikan lacakan kalian Dia bakal langsung balik ke posisi seperti ini lagi Jadi ini gimana ya posisinya kalian kalau mau ngelacak orang Kalian harus minjem hp orang tersebut dan ngirim link dia ke hp kalian Cara ini agak sedikit rumit kalau dijelasin Tapi kalau kalian ngelakuin langsung itu mudah banget Jadi kayak gitu caranya untuk kalian yang mau ngelacak melalui nomor hp yang dibantu oleh google maps Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe Itu terserah kalian dan yang paling penting adalah jangan lupa Untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian melalui media sosial kalian apapun itu Dan kalian juga bisa follow instagram gue yaitu Adapaprimananda di instagram Jangan lupa untuk kalian follow dan ya Sini Adapaprimananda seperti biasa Goodbye Ingat ya yang tadi itu harus dapat izin dari dua belah pihak Gak bisa dari kalian sendiri Terima kasih